Selamat pagi anak-anak, apa kabar ya? Sebelum kita memulai kejadian pagi ini, terutama kita berdoa ya. Bapak kami yang ada di surga, dimilihkanlah nama muda. Tengah kerajaan ini, jadilah kehendak muda atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami itu mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebas sekarang kami dari membahas kami, bersama Bapak Putra dan Kudus. Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, pagi hari ini kita masih mempelajari tema 2, sub-tema 4, yaitu PPKN Bermain di Taman Kota. Ayo kita lihat apa saja permainan yang kamu lakukan di selama bermain di Taman Kota. Nah, kita lihat di sini. Di sini, anak-anak sedang bermain bermacam-macam mainan. Ini adalah taman-taman kota. Di Taman Kota banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di Taman Kota. Mereka bermain dengan begitu senang. Terlihat sangat kompak dan saling menghargai satu sama lainnya. Sikap kebersamaan yang indah membuat hidup Mereka damai dan ceria. Kebersamaan ini merupakan bentuk pengamalan silah ketiga Pancasila. Buninya yaitu Persatuan Indonesia. Ayo kita lihat berikutnya. Nah, di sini Mereka bermain banyak sekali permainannya. Ini juga termasuk Taman Kota. Nah, kamu lihat. Ini juga ada yang bermain sepeda, perosotan. Nah, yang ini ada yang bergantung di, di dahan pohon. Ini ada yang duduk. Nah, macam-macam permainan yang mereka lakukan. Kebersamaan bermain ini termasuk pengamalan silah ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bermain bersama teman dapat memupuk rasa persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Sehingga tercipta hidup yang ramai, rukun, dan memupuk persaudaraan yang kuat. Begitu ya. Dan bermain bersama teman, membuat badan kita sehat, kuat, dan gembira. Pikiran yang tadi sedih menjadi gembi-gembira. Kita lihat berikutnya. Nah, ini juga ada yang bermain kasti, dan ada mobil-mobilan, macam-macam yang mereka lakukan. Nah, di sini ada soal yang bu guru beri ya. Ini untuk kamu, latihan di rumah. Kita lihat ini, selesaikan soal-soal berikut dengan baik. Nomor 1. Bagaimana sikap anak-anak saat bermain di taman kota? Nah, tadi sikap mereka bagaimana saat bermain bersama di taman kota? Nomor 2. Sikap mereka menunjukkan pengamalan sila ke titik-titik. Nah, tadi sila keberapa? Kebersamaan bermain di taman kota itu termasuk pengamalan sila keberapa? Nomor 3. Sebutkan bunyi sila ketiga. Nah, di sini anak-anak menyebutkan bunyi sila ketiga itu apa? Lalu nomor 4. Permainan apa saja yang mereka lakukan berdasarkan gambar-gambar tersebut? Kamu sebutkan permainan apa saja yang mereka lakukan ya? Tadi banyak sekali permainan yang mereka lakukan selama mereka bermain di taman kota. Karena bermain adalah hal yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Nomor 5. Apakah mereka berkelahi? Nah, kamu lihat. Apakah anak-anak tersebut berkelahi, bertengkar dalam bermain? Kamu perhatikan gambar dan penjelasan bunyi ya. Dari gambar tersebut kita bisa menimpulkan mereka bermainnya bagaimana? Apakah suasananya sedih, senang, atau gembira? Sesuai dengan gambar tersebut ya. Sampai disini materi kita. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, kita berdoa ya. Jangan lupa ini, materi ini dijadikan PR. Selamat pagi dan Tuhan mau berkati.